Intro Dalam menyambut hari santri tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Lomba Panahan Tingkat Santri yang digelar di Pondok Pesantren Terpadu alias ini arang-arang Kecamatan Wonorjo pada Rabu Siang. Kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan tiga pengurus cabang Nahadatul Ulama Sepasuruan Raya ini diikuti sekitar 160 santri dari 39 Pondok Pesantren yang tersebar di Pasuruan Raya. Sementara itu menurut Bupati Pasuruan Insat Yusuf, dipilihnya Lomba Panahan ini merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad serta dalam Lomba Mamanah tersebut bisa menerapkan social distancing antar peserta Lomba. Rencananya Lomba Panahan Antarsantri di Pondok Pesantren ini akan digelar rutin setiap tahunnya dalam menyambut Hari Santri Nasional. Lebih lanjut dengan adanya hal tersebut, Bupati Pasuruan berupaya agar kedepannya terbentuk Lembaga Panahan Santri Indonesia sebagai wadah bagi para santri untuk mengembangkan bakatnya di bidang panahan di tiket nasional. Ini salah satu rangkaian dari agen dari Santri Nasional Kabupaten Pasuruan salah satunya memberikan wadah kepada Bupati Pasantren dan Santri untuk berwarangkan. Kita pilih panahan, karena selain Sunnah Rasul juga kita bisa lakukan dengan physical distancing. Jadi kita santrikan bersama-sama. Misawa ini akan kita lakukan rutin. Ya, tahun, beranggara Hari Santri. Hari tahun ini ada 39 santren dan 160 santri yang mengikuti Panaan Santri Targuan. Dari kegiatannya ada nggak berbicara-bicara pangan untuk? Ya, tentunya nanti akan kita rintis. Tadi jangan perpani Kabupaten Pasuruan. Mungkin akan kita mulai dari Kabupaten Pasuruan nanti mungkin ada lembaga persatuan Panaan Santri Indonesia. Ya, akan upayakan itu sehingga santri-santri ini juga punya kesempatan untuk bisa mengapresiasikan kemampuannya di bidang Panaan Santri. Menurut pendidikan nasional sendiri kemana? Belum. Pendidikan nasional kita akan usulkan ke RMI, BPNU. Karena terlaluan kita kelihatan hari santri nasional dan salah satunya kita lakukan Lomba Panahan Antarsantri Sepasturuan Raya ini dibuka secara langsung oleh Bupati Pasuruan Irsad Yusuf, Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron, Forkopimda, serta sejumlah ulama dan juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Pasturuan Raya. Tim Liputan Kominfo Kepuatan Pasuruan melaporkan. Antri Sehat Indonesia Buat. Terima kasih telah menonton!